Intro Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkunjung ke kantor pusat Bangkalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah untuk membahas peningkatan setoran modal di Bangkalsel jelang tengah hari Kamis 27 Agustus 2020. Pertumbuhan Bangkalsel kian membaik dari tahun ke tahun. Meski di tengah pandemi masih bisa menampilkan kinerjaan yang baik. Pemirsa berikut habar yang lengkapnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkunjung ke kantor pusat Bangkalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah untuk membahas peningkatan setoran modal di Bangkalsel jelang tengah hari Kamis 27 Agustus 2020. Pertemuan yang membahas rencana penambahan setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini dihadiri asisten 2, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Insinyur Ahmad Hairin, Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Ina Gantiani, SIP, beserta Stap, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Alvirial, SHMH, beserta Stap, dengan didampingi tim ahli investigasi. Sedangkan dari Bangkalsel dipimpin langsung Direktur Utama Agus Sabarudin, Wan Direktur Operasional Ahmad Fathria, Putra, beserta unit kerja terkait. Sedangkan hasil pertemuan ini nantinya akan menjadi acuan atau pertimbangan jual masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam membuat rancangan penyertaan penambahan modal ke depan. Kinerja Bangkalsel tetap mampu menunjukkan kinerjaan yang positif, meski perekonomian terdampak oleh pandemik. Bahkan Bangkalsel berhasil meraih tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 2, PK2, dari Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Utama Bangkalsel Agus Sabarudin berharap, langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan setoran modal ini juga bisa diikuti oleh bubuhan pemegang saham lain. Menurut Agus Sabarudin, pertumbuhan bangkal selki yang membaik dari tahun ke tahun, meski di tengah pandemi, masih bisa menampilkan kinerjaan yang baik. Performa tersebut merupakan bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menambah setoran modal. Sehingga langkah ini diharapkan bisa diikuti oleh sebagian besar atau mungkin seluruh pemegang saham agar target untuk bisa memiliki modal inti sebesar 3 triliun rupiah bisa segera terrealisasi. Sementara itu, Asisten 2, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Insinyur Ahmad Hairin, menyampaikan kesan wan harapan untuk kemajuan serta jalinan kerjasama yang lebih baik lagi dengan Bangkalsel. Ahmad Hairin pun berterima kasih atas sambutan yang diberikan wan berharap Bangkalsel selalu bergerak maju untuk kebaikan bersama. Wan jalinan bisnis Bangkalsel dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut semakin erat wan harmonis.